Oke teman-teman independent training, kembali lagi di channel independent training dan kali ini kita akan bahas seris dari tata kola perusahaan yang baik untuk beberapa negara Asia tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment nah, kita kali ini mau bahas dua negara yang akan dijadikan perbandingan dengan Indonesia konteks nah, dua negaranya apa saja nanti kita bahas tapi substansinya adalah kita mau mencoba untuk melihat perspektif lain dari penerapan tata kola perusahaan yang baik untuk di negara Malaysia dan Philippines nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa kita memiliki dua dari struktur tata kola perusahaannya itu adalah one tier dan two tier board system nah, kenapa bisa timbul dua? jangan lupa bahwa masing-masing negara memiliki sistem hukum yang berbeda yaitu common law dan civil law nah, masing-masing ini akan berujung kepada pembentukan struktur tata kola perusahaan yang berbeda yaitu one tier dan two tier board system Indonesia sendiri mengandung two tier board system yang sebetulnya secara fungsi tidak ada yang berbeda signifikan tapi lebih kepada penyebutan nama nah, di Indonesia memiliki direksi dan dewan komisari sementara untuk one tier board system mereka memiliki hanya satu yaitu director saja yang nanti sebetulnya akan dibagi menjadi dua director dan non-director dan non-executive director nah, ini yang membedakan antara one tier dan two tier nah, sekarang kita lihat di Malaysia ada apa saja kan struktur tata kola perusahaan yang ada di Malaysia dan saya ambil dari Malaysian Stock Exchange Annual Report oke, nah, yang pertama jelas dikatakan bahwa mereka sudah one tier board system sehingga hati-hati kalau teman-teman membuat riset tata kola perusahaan akan sedikit berbeda penamaannya dan beberapa unit yang ada di dalamnya mereka memiliki executive director mereka memiliki non-executive director biasa executive director ini mereka memiliki tugas untuk operasional dan non-executive director di sini tempatnya oversight biasanya nah, mereka juga memiliki struktur yang namanya independent non-executive director nah, itu sebagian dari struktur yang ada di Malaysia nah, kita lanjutkan lagi di, tadi baru sebagian ya sebagian lagi ada yang namanya company secretary company secretary ini masuk dalam struktur tata kola ataupun pelaporan tata kola untuk perusahaan yang ada di Malaysia company secretary ini memang sedikit unik karena memang pekerjaannya skupnya cukup luas yang saya baca di sini company secretary ada dua untuk perusahaan ini dan dua-duanya memiliki background untuk penguasaan di bidang hukum ataupun legal nah, itu terkait tentang company secretary berikutnya ada CEO dan ada vice president vice president untuk di Indonesia pemahaman saya konteksnya memang jarang ada direktur yang didamping oleh vice president di beberapa company ya tapi untuk di luar terutama untuk one-tribal system dan di Malaysia ini merupakan praktek yang usual karena memang mereka memiliki struktur yang namanya vice president tadi ya, nah itu terkait tentang struktur yang ada director dan non-executive director nah, di Malaysia juga memiliki ada yang namanya komite komite ini masih masuk dalam ranah oversight ataupun pengawasan yang kalau saya kutip dari annual report ini mereka memiliki ada board audit komite ada risk komite dan ada nomination dan remunerasi komite jadi ada tiga nah, memang kalau mau dipertanyakan berapa banyak sih komite yang ideal kembali lagi harus melihat detail regulasi yang ada di negara Malaysia kalau di Indonesia minimal katakan untuk listrik company mereka memiliki audit komite dan risk komite karena itu yang paling minimal tapi untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia semakin luas semakin besar saiznya company maka rentang informasi menjadi semakin luas pada saat rentang informasi semakin luas asimetri informasi timbul dan disitulah peran komite hadir untuk memberikan keseimbangan informasi nah, yang pertama ada board audit komite di dalam, masih dalam konteks Malaysia ada board audit komite disini board audit komite masih dua hal skopnya yaitu adalah internal control dan financial reporting ya, biasa untuk audit komite head-to-head-nya dengan internal audit ya kemudian risk komite bahwa memastikan bahwa perusahaan memang comply ataupun menerapkan terhadap peraturan terkait risk management ya nah, ini biasa menjadi diatur dalam komite tersendiri yang namanya risk komite ataupun risk oversight komite ya nah, berikutnya ada nomination dan remuneration komite apa sebetulnya fungsi nomination dan remuneration komite oke di Indonesia juga punya kita biasanya memberikan input masukan kepada Dewan Komisaris ataupun Non-Executive Director terkait tentang beberapa nama yang akan dinominasikan menjadi top officer ya berikut juga dengan kelayakan dari remunerasi untuk beberapa kedudukan di level top management nah, itu masuk biasa inputan dari nomination dan remuneration komite dan Indonesia juga memiliki skema ini ya yang berikutnya masih di dalam konteks Malaysia mereka memasukkan apa yang namanya statement on risk management and internal control ya bagaimana dengan Filipina nanti kita akan lihat tapi disini bagaimana mereka mengensur memastikan bahwa company memang aware terhadap penerapan risk management dan internal control ya nah, risk management ini sering sekali menjadi bagian dari tata kolak perusahaan sehingga kalau ditanyakan proksinya ataupun alat ukurnya biasanya risk management juga masuk dan internal control implementasi juga menjadi bagian dari proksi tata kolak perusahaan yang baik nah, yang ingin saya sampaikan lebih lanjut disini adalah bahwa risk policy mereka ya risk policy mereka itu mempunyai tiga skema risk management pertama adalah ERM yang itu sendiri or enterprise risk management yang kedua itu adalah risk crisis management yang ketiga adalah business continuity management ya so, ERM biasanya dia menghandle risk register untuk usual business ya usual business artinya memang tidak ada lonjakan yang cukup signifikan dia tidak bisa meng-counter adanya risiko-risiko yang memang cukup mengganggu secara signifikan jalannya perusahaan nah, bagaimana kalau perusahaan menghadapi krisis atau industri menghadapi krisis atau global menghadapi krisis nah, masuk ke dalam risk crisis management disini perusahaan berusaha untuk meng-capture kejadian-kejadian probable yang cukup tinggi signifikan mempengaruhi bottom line ataupun laba perusahaan nah, ada yang namanya risk crisis management and then how to recover pada saat kita masuk ke dalam satu krisis bagaimana perusahaan bisa bangkit kembali bisa recover kembali dengan rencana-rencana strategis masuklah apa yang namanya business continuity management ya nah, itu adalah bagian dari risk policy yang bisa saya share untuk konteks perusahaan yang ada di Malaysia nah, kita lanjut ya nah, teman-teman sekarang kita lanjut ke negara Philippines ya Philippines adalah kalau kita perhatikan negara yang memang dekat memiliki bonding emotional dengan US ya nah, sehingga negara-negara seperti Philippines ini mereka tetap menganut apa yang namanya one-tier board system ya so, sudah dua negara yang ada di dekat Indonesia dan ternyata dia menganut struktur tata kola perusahaan yang berbeda dengan negara Indonesia punya apa saja di negara Philippines kita lihat ada executive director ada non-executive director ya which is, it is like same like Malaysia di sini mereka punya board of this director executive and non-executive directors ya mereka juga punya apa yang namanya independence officer it's performing duty the board shall be assisted by corporate secretary and separate compliance officer with a rank of senior vice president who are not members of the board ya jadi, independent officer ini mereka didampingi oleh mungkin pihak independent di sini maksudnya pihak independent artinya bukan pemegang saham didampingi oleh corporate secretary dan compliance officer ya ini bagian yang kepisah di beberapa tempat kembali lagi ini sangat tailored sekali dengan kebutuhan perusahaan ada yang dijadikan satu dengan corporate secretary ada yang compliance di pisah oke nah kita lanjut lagi ternyata Philippines juga menempatkan corporate secretary as a part of good corporate governance ya jadi kita paham kita sepakat bahwa corporate secretary adalah significant unit yang memang menjadi pendamping perusahaan untuk bisa menjadi representatif perusahaan dimana perspektifnya yang cukup luas legal bisnis proses dari unit si teknikalnya harus memahami juga ya itu adalah corporate secretary yang biasanya memiliki legal skill oke nah itu terkait dengan corporate secretary kita lanjut lagi ada yang namanya Philippines dan sebetulnya di setiap negara ada yang namanya fiduciary duty jadi fiduciary duty teman-teman itu adalah tanggung jawab direksi untuk bisa memiliki ethical behavior yang bagus yang good faith atau good intention sesuai dengan pencapaian tujuan perusahaan dan kepentingan shareholder karena direksi memiliki direksi memiliki diskresi diskresi itu artinya kewenangan pengambilan keputusan ya maka kita meng-ensure bahwa mereka memiliki good faith good intention untuk mengambil keputusan sesuai dengan arah tujuan perusahaan dan kepentingan shareholder jadi tidak boleh ada keputusan yang diatasnamakan kepentingan direksi itu yang kita tidak inginkan that is fiduciary duty good faith good intention demi kepentingan perusahaan dan shareholder ini common fiduciary duty di semua negara saya yakin bahwa direksi harus seperti itu sikapnya nah ternyata Philippines juga memasukkan statement of internal control and risk management sebagai bagian dari good corporate governance section jadi kita bisa melihat ada beberapa yang sama ada beberapa yang beda seperti tadi ada independent officer berbeda nah Philippines juga ternyata memasukkan internal control and risk management sebagai bagian dari tata kola perusahaan mereka apakah di Indonesia juga sama? ya kita memiliki statement of internal control dan risk management as a part of good corporate governance nah ada lagi yang namanya executive committee nah ini juga berbeda teman-teman executive committee tidak ditemukan di konteks Malaysia tapi ternyata untuk asumsinya laporan keuangan tersebut di Philippines mereka kan ada yang punya namanya executive committee ya the executive committee act on behalf of the board as the main approving body of bank exposure ya ini kebetulan saya ngambil laporan keuangan bank yang ada di Philippines ya particularly approval confirmation of credit proposal investment and disposal of acquired asset ya the executive committee shall be composed at least five members tiga di antaranya adalah must be directors and the remaining members may be from senior management ya ini executive committee kalau saya note disini lima adalah direksi dan yang lainnya adalah senior management jadi ini sebetulnya executive committee ada di director ya ada di sisi director ya bukan di sisi non-offer bukan di sisi non-executive director ya karena dia masuk ke dalam keputusan eksekutif masuk ke dalam keputusan yang management jadi bukan ada di level oversight ya berikutnya juga mereka sama punya audit committee punya compensation committee ya tadi sudah kita bahas di Malaysia nah apalagi yang mereka punya mereka punya corporate governance committee ya ini yang tidak ada saya temukan tadi di Malaysia ya mereka punya nomination committee ada di Malaysia risk management committee ya Malaysia, Indonesia, Philippines ternyata mereka juga punya yang berikutnya adalah trust committee ya so kita punya dua emphasize disini ada executive committee ada trust committee yang menjadi ciri khas dari Philippines ya trust committee saya bacakan singkat saja the trust committee review and approve transaction between trust and or other fiduciary account to accept and close trust and other fiduciary account and to approve the investment reinvestment and disposition of funds or property ya ini mengevaluasi trust and other fiduciary account at least once a year ya nah jadi kalau teman-teman perhatikan trust committee mereka untuk mengeassure apa pekerjaan executive committee so executive committee itu punya director dan di dalam perspektif saya trust committee itu dimiliki oleh non-executive director karena apa? dikatakan bahwa dia tugasnya untuk mereview satu tahun sekali minimal apa yang menjadi keputusan investment reacquisition disposition fund disposisi pelepasan fund or property ya jadi kita punya executive committee punya trust committee yang ada di dua unit yang terpisah ataupun dua fungsi yang terpisah ya nah berikutnya ada ini cukup banyak untuk ada information technology steering committee ya mungkin karena ini bank dan cukup high tech industry yang berikutnya adalah related party transaction committee komite yang akan menghandle mensupervisi adanya hubungan istimewa ya nah cukup banyak sekali komite yang dimiliki oleh Philippines ini tapi kembali lagi pemenuhan ataupun keputusan untuk pembentukan komite dikembalikan kepada size dari perusahaan semakin besar perusahaan teman-teman maka rentang informasi semakin banyak kita memerlukan adanya jembatan ataupun adanya perantara untuk bisa menyampaikan informasi tepat pada waktunya dan tepat pada persennya nah itu dia guys jadi kurang lebih pembahasan praktek tata keolah perusahaan di beberapa negara Asia comparing to Indonesia yang Indonesia teman-teman sudah bisa lihat di video-video sebelumnya yaitu bahwa kita mengandung two-tier board system oke guys jadi semoga-moga informasi ini bisa bermanfaat diskusi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan nilai tambah tentunya dan kembali lagi terus stay tune di independent trend selamat menikmati terima kasih